Jemaat yang dikasih Tuhan, Eirena, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar bahwa kita harus cakep menghadapi penderitaan. Sebab kita tidak bisa menghindari penderitaan. Dengan merendahkan diri dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita menemukan kekuatan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dengan melawan iblis yang mencari celah untuk menghancurkan hidup kita di tengah penderitaan, maka iblis akan lari dari kita. Pada bagian ketiga ini, kita akan belajar bahwa saat kita dicobai atau menghadapi penderitaan, kita harus percaya pada Tuhan yang berdaulat. Mari kita membaca di dalam surat 1 Petrus fasa 5 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan ala sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, selain merendahkan diri dengan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah dan melawan iblis dengan iman yang teguh, kita harus menghadapi penderitaan dengan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan yang berdaulat. Kepercayaan kepada Tuhan tampak dalam sikap merendahkan diri di bawah tangannya yang kuat dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita. Kepercayaan kepada Tuhan juga nyata dalam sikap melawan iblis dengan iman. Lebih jauh tentang kepercayaan kepada Allah ini, Rasul Petrus menyatakan bahwa Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sebab ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa mempercayai Tuhan telah menjadi pergumulan diantara orang-orang percaya. Mempercayai Tuhan dipandang sebagai hal yang paling tidak praktis yang dapat dilakukan dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Ada saja orang percaya yang menganggap nasihat untuk mempercayai Tuhan di tengah-tengah penderitaan sebagai hal yang tidak berharga. Namun Alkitab menunjukkan manfaat praktis dari menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang hidup sebagai cara untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup kita. Lalu bagaimana kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita? Setidaknya ada lima cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara kepercayaan kita kepada Tuhan saat kita menghadapi penderitaan yang dikemukakan dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, tak kala kita diizinkan mengalami penderitaan, mari kita melihat penderitaan yang kita alami itu hanya akan kita hadapi dalam waktu seketika saja. Mungkin kita heran dengan kata seketika ini. Banyak di antara kita yang telah melalui penderitaan selama bertahun-tahun. Apakah itu seketika? Ya, itu seketika. Perhatikan saja, bahkan seumur hidup kita adalah seketika jika dibandingkan dengan kekekalan. Hidup manusia seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini menunjukkan waktu yang sangat-sangat singkat. Paulus juga memiliki perspektif yang sama ketika dia menulis di dalam 2 Korintus fasal 4 ayat 17-18 demikian. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita memandang bahwa penderitaan yang kita alami berapa lamapun itu, itu hanyalah seketika. Mari kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Yang kedua, di saat kita menghadapi penderitaan, mari kita melihat Tuhan sebagai sumber segala kasih karunia. Tuhan bukanlah Tuhan dengan sedikit kasih karunia. Tuhan adalah Tuhan dari segala kasih karunia. Kasih karunianya seperti lautan yang selalu tersedia bagi kita. Kasih karunianya tidak akan pernah habis. Tapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan menahan kasih karunianya dari orang-orang yang congkat. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunianya kepada orang-orang yang rendah hati. Saat menderita, datanglah dan mintalah kasih karunia Tuhan. Dan dia akan memberi kasih karunia yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga, tak kalah kita diizinkan mengalami penderitaan, mari kita ingat bahwa Tuhan adalah yang empunya kuasa. Tuhan yang memiliki kuasa sekarang dan selama-lamanya. Dia berkuasa untuk menyelamatkan umatnya dari setiap pencobaan. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Dia berkuasa untuk menyelamatkan kita dari penghukuman kekal. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih dan perhatian Tuhan. Yang keempat, saat kita mengalami penderitaan, lihatlah bagaimana Tuhan telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri atau usaha kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan karena dia memanggil kita. Dia membawa kita kepadanya. Dia memanggil kita tidak untuk menghukum kita, tetapi dia membawa kita pada kemuliaan kekal di dalam Kristus Yesus. Kita akan tinggal dihadirat Tuhan sepanjang kekekalan. Dalam pencobaan, mari kita melihat ke depan apa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang telah dipanggil. Yang kelima, saat kita mengalami berbagai-bagai macam pencobaan, lihatlah bahwa Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ujian adalah sangat penting untuk membersihkan dosa-dosa dan memurnikan kehidupan kita. Sebagaimana api digunakan untuk membakar sampah dan juga digunakan untuk memurnikan emas, kita akan dibuat sempurna oleh Tuhan melalui berbagai-bagai macam peneritaan. Tuhan akan menyempurnakan kita melalui cobaan-cobaan yang kita hadapi. Jadi gagasan keseluruhannya adalah bahwa Tuhan yang berdaulat akan menggunakan peneritaan untuk membangun kita agar kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Itu sebabnya saat menderita, percayalah kepada Tuhan yang berdaulat dan yang mengasihi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.